Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang standar PKP yang keempat Ini standar klinik ya, tentang pekajian pasien Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTB Baik kita pahami tentang standar 3.4 ya Proses pengkajian, yaitu pengkajian pasien ya, dilakukan secara komprehensif ya, berarti secara menyeluruh ya Mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarganya Jadi Bapak Ibu dalam pekajian awal dari pasien itu harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu mencakup segala kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga untuk menyembuhkan penyakitnya Baik kita pahami sekarang maksud dan tujuan ya Maksud dan tujuan proses kajian pasien adalah untuk menentukan efektivitas asuan yang akan dilakukan Jadi kajian pasien ini sekali lagi bertujuan agar ya asuan yang akan dilakukan kepada pasien itu efektif ya Ketika pasien diterima di klinik, untuk memperoleh pelayanan klinis ya, perlu dilakukan kajian awal ya oleh tenaga medis Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kajian awal ini perlu dilakukan oleh tenaga medis Kemudian keperawatan, kebidanan atau tenaga pemberi asuan yang lainnya ya Isi minimal dari kajian awal Jadi Bapak Ibu kalau melakukan kajian awal pada pasien ya Ada minimal yang Bapak Ibu harus lakukan ya Dikurangi tidak boleh, kalau ditambah ya itu boleh gak apa-apa Minimal itu tentang status fisiknya ya Status fisiknya ya itu mulai dari atas ya sampai bawah semuanya harus ditulis Kemudian kedua adalah masalah psikososial dan spiritualnya Ini juga harus dikaji ya bagaimana psikisnya, bagaimana sosialnya dan bagaimana spiritualnya Itu juga harus dikaji tentang pasien itu ya Kemudian riwayat kesehatan pasien Jadi pasien ini mempunyai alergi atau tidak ya Atau sebelumnya telah mempunyai penyakit-penyakit yang lain ya Ini semuanya perlu dikaji pada saat kajian awal Kemudian berikutnya adalah riwayat penggunaan obat Jadi pasien ini sebelum datang di klinik ya Telah berobat kemana saja, telah minum obat apa saja Ya telah minum obat itu berapa lama Apakah ada alergi, apakah ada efek samping Semuanya itu perlu dikaji ya di kajian awal ini Pada saat pasien itu pertama kali datang Kemudian juga perlu dilakukan screening gizi bagi pasien Jadi pasien ini ya Apakah ada gizi buruk atau tidak Atau ada obesitas atau tidak ya Semuanya ini perlu dikaji Jadi sekali lagi pada saat melakukan kajian awal Minimal yang harus Bapak Ibu lakukan 5 ini ya Jadi status fisiknya Kemudian status psikososial dan spiritual Kemudian riwayat kesehatan pasien ya Riwayat kesehatan yang lalu Kemudian riwayat penggunaan obatnya Dan screening gizi dari pasien Ini adalah yang minimal Dikurangi tidak boleh Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan hal yang lain yang perlu dikaji Boleh ya Berikutnya Kajian ulang itu berisikan perkembangan pasien Dan dievaluasi secara berkala ya Dengan menggunakan form yaitu Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi atau CBPT Jadi Bapak Ibu setelah diberikan kajian awal Kajian berikutnya itu namanya kajian ulang ya Kajian ulang itu ya itu berisikan perkembangan pasien Dan perlu dievaluasi secara berkala ya Apakah pengobatannya itu efektif atau tidak ya Apakah diagnosenya benar atau tidak Nah itu dilakukan pada saat kajian ulang Dan kajian ulang ini dilakukan oleh beberapa PPA Dan nanti penulisannya itu menggunakan CBPT Yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi Jadi nanti beberapa PPT seperti dokter, perawat, bidan, atau apotekar Itu boleh menulis di CBPT Bapak Ibu jika belum paham tentang apa itu CBPT ya Bapak Ibu silahkan menonton video di channel rumah akreditasi Tentang yang judulnya CBPT ya Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi ya Di dalam video ini telah dijelaskan panjang lebar Tentang bagaimana dan apa yang harus ditulis di dalam CBPT Jadi nanti kalau Bapak Ibu telah menonton video ini Diharapkan Bapak Ibu sudah paham tentang CBPT Dan bisa mengisinya dengan benar ya Baik sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya Yang pertama ya ada bukti yang dilakukan kajian pasien oleh PPA ya Dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam reka medis Jadi dalam hal ini ya harus ada bukti bahwa pasien yang pertama kali datang ke klinik Telah dilakukan ini ya dilakukan kajian awal ya Dan kajian awal itu nanti hasilnya itu ditulis di dalam CBPT ya Kemudian untuk memenuhi EP yang pertama ini ya Kelengkapan bukti apakah yang diperlukan Yang pertama adalah terdapat bukti dokumen pengkajian pasien oleh PPA Jadi nanti untuk membuktikan ini bahwa pasien telah dilakukan kajian ulang ya Itu kajian awal ya Bapak Ibu bisa melihat ya surveyor-nya nanti ditunjukkan ke reka medisnya Bahwa di reka medisnya itu telah dilakukan kajian awalnya Jadi kajian awalnya itu ya harus lengkap semua ya Itu ada SOAP ya ada subjektif, ada objektif ya Kemudian ada assessment dan ada planning ya Kalau itu semua sudah ada tertulis dan itu semuanya didokumentasikan dalam reka medis Itu nanti yang Bapak Ibu tunjukkan sebagai bukti dokumen pengkajian pasien oleh PPA ya Kemudian yang kedua ini surveyor ya Akan melakukan observasi apakah pasien yang datang itu dilakukan kajian awal atau tidak ya Jadi kalau kajian awal dilakukan ya harus lengkap ya Harus ada SOAP ya Subjektif, assessment, dan planning Bapak Ibu sekalian Jadi nanti untuk membuktikan bahwa kajian awal itu dilakukan atau tidak Jadi Bapak Ibu ya itu harus menulisnya di reka medis Jadi di reka medis nanti akan dilihat apakah kajian awal telah dilakukan atau belum ya Bukti kalau itu telah dilakukan berarti di reka medis ini ditulis ya Ada subjektifnya apa Objektifnya ditemukan apa Kemudian assessmentnya apa Diagnosinya apa Dan planningnya, rencananya, asuhannya apa Kalau itu sudah dilakukan ya Itu berarti sudah dilakukan kajian awal EP berikutnya Kajian awal itu sekurang-kurangnya terdiri dari 5 ya Tadi sudah disampaikan di pokok pikiran bahwa Untuk membuat kajian awal itu minimal 5 yang akan dikaji ya Nah berarti untuk memenuhi ini nanti di Bapak Ibu di rekam medisnya itu akan dilihat Apakah kajian awalnya ini telah berisi 5 atau tidak ya Jadi nanti Bapak Ibu untuk memenuhi EP yang pertama ini Nanti rekam medisnya yang merupakan dokumentasi dari pengkajian awal akan dilihat Apakah status fisiknya sudah dilakukan belum ya Apakah psikososial spiritual sudah dilakukan belum Kemudian riwayat kesehatan pasien sudah dilakukan belum Kemudian riwayat penggunaan obat sudah dilakukan belum Kemudian yang kelima screening gisi pasien sudah dilakukan belum Kalau kelima ini sudah dilakukan berarti kajian awalnya sudah lengkap Ini maksudnya pemenuhan EP yang nomor 2 Kemudian pengkajian awal ini dilakukan 1x24 jam Terima kasih telah menonton video ini Jika video ini Bapak Ibu anggap baik Tolong kami diberi like ya Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan Kalau kami upload video-video yang baru Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas Tolong Bapak Ibu menulis di komen Youtube ya Channel rumah akreditasi Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi atau konten sesuai yang diinginkan Tolong juga menulis di komen Youtube ya channel rumah akreditasi Kemudian yang terakhir Bantu kami share video ini kepada teman yang lain Sahabat yang lain Sejawat yang lain Agar teman dan sahabat yang lain itu Ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya Lebih kurangnya saya mohon maaf Mari kita akhiri tutorial kali ini Dengan membaca Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih telah menonton!